Intro Usaha budidaya ternak ulat sutra Sepertinya sudah bukan rahasia lagi kalau ulat sutra ini sangat tinggi kebutuhannya Selain untuk dunia passion, ternyata kepompongnya sering digunakan untuk masker kecantikan Ulat murbei atau yang lebih dikenal dengan ulat sutra adalah salah satu jenis nengat yang bisa menghasilkan serat atau benang sutra Ulat ini hanya memakan daun murbei Sehingga untuk membudidayakannya maka peternak harus punya pasokan daun murbei yang baik Dalam perkembangan menjadi ulat, sebutir telur ulat sutra butuh waktu 10 hari agar menetas Setelah telur tersebut menetas dan menjadi ulat, maka akan terbentuk kepompong mentah Kepompong tersebutlah yang nantinya dipintal menjadi benang sutra Yang panjangnya bisa mencapai 300 meter hingga 900 meter dengan diameter 10 mikrometer Memang ulat sutra ini adalah binatang yang spesial di dunia peternakan Pembuatan kandang untuk ulat ini dipastikan harus aman jauh dari binatang Kalau bisa, dekat dengan pohon murbei Kalau tidak, nantinya kandangnya dibuat mendekati lingkungan aslinya Hal terpenting yang perlu diwaspadai oleh pengusaha budidaya ternak ulat sutra adalah perawatan Hal ini meliputi proses disinfeksi, sterilkan ruangan kandang dengan larutan kaporit atau bisa juga dengan formalin Padar yang direkomendasikan adalah 0,5% kaporit dan 3% formalin Ulat sutra boleh dipanen setelah hari ke-7 sampai 8 Dalam hal ini, ulat akan membentuk dirinya menjadi pupa dan ulatnya menjadi mengeras serta berwarna kecoklatan Oke guys, jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya See you in the next video